Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Seyfiadul Fahandani dengan NPM 20064-78555 Mahasiswi Okupasi Terapi 2020 Semester 2 Universitas Indonesia Pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ROM atau Range of Motion ROM atau biasa disebut LGS adalah suatu teknik yang digunakan untuk menilai gerakan otot, tulang, dan sendi Pemeriksaan ini sering digunakan pada evaluasi masalah strok, reumatoid artritis, dan cedera pada ekstremitas atas Pemeriksaan ROM dilakukan dengan cara menggerakan sendi seperti fleksi ekstensi, abduksi-adduksi, supinasi pronasi, rotasi, dan lainnya Pemeriksaan ROM dapat dilakukan oleh kenaga kesehatan khususnya seorang fisioterapis dan okupasi terapis Faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit sistemik, sendi, neurologis, ataupun otot, pengaruh cedera, atau pembedahan, dan inaktivasi atau imobilisasi Aktivitas ROM diberikan untuk mempertahankan mobilitas persendian dan jaringan lunak untuk meminimalkan kehilangan kelenturan jaringan dan pembentukan kontraktur Alat yang digunakan untuk memeriksa ROM adalah goniometer dan meteran badan Ada dua jenis goniometer yaitu goniometer manual dan goniometer digital Berikut ini adalah pemeriksaan ROM Yang pertama yaitu pronasi forearm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bermanfaat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!